Ratusan aparat desa tergabung dalam aliansi Desa Bersatu di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, melakukan aksi unjuk rasa. Aksi dimulai di Simpang Lima Mamasa, Kelurahan Mamasa, kemudian dilanjutkan di Kantor Bupati Mamasa, Jalan Foros, Mamasa, Polewali, Desa Osangu, Kecamatan Mamasa. Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Elias, yang juga Ketua Persatuan Berangkat Desa Indonesia, PPDI, Kabupaten Mamasa. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, akan dilaporkan rekan Hamzah Sabir, wartawan Tribun Sulbar. Rekan Hamzah Sabir, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Justina di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saya akan melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat bahwa ratusan aparat desa yang tergabung dalam yang mengetahui dirinya, maksud kami dalam aliansi desa Bersatu di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, lakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini dimulai di Simpang Lima Mamasa, Kelurahan Mamasa, kemudian dilanjutkan di Kantor Bupati Mamasa, Desa Osangu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pada Kamis kemarin, 26 Juni 2024. Nah, Tribuners aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan atau KORLAP, Edias, yang juga sekaligus ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Mamasa. Salah satu juga yang terlibat selaku koordinator aksi ialah Abdur Rahman Tona, yang juga selaku ketua abdesi Kabupaten Mamasa. Nah, Tribuners saat tiba di Kantor Bupati Mamasa, Masa kemudian menyampaikan tuntutan di depan Kantor Bupati, dan dalam orasinya juga meminta pemerintah daerah untuk segera membayarkan siletap desa yang sudah 2 bulan di tahun 2023 tidak dibayarkan dan 8 bulan di tahun 2024. Jadi, total tuntutan mereka ada 2 Tribuners, yakni mereka meminta untuk segera dibayarkan siletap dan juga BPJS aparat desa diaktifkan. Tak berserang lama Tribuners dari PBN Jabat Bupati Mamasa atau pemerintah Bupati Mamasa dalam hal ini, PJ Bupati Mamasa, DR Muhammad Sain, langsung menemui masa aksi di depan Kantor Bupati Mamasa. Dalam penyampaiannya Tribuners, pemerintah daerah Bupati Mamasa melalui Pak PJ Bupati Mamasa menyampaikan bahwa para siletap aparat desa akan dibayarkan dalam bulan Oktober mendatang, yang mana tinggal menghitung hari maksud kami, Tribuners, sehingga Pak Bupati menjanjikan akan dibayarkan pada bulan mendatang, Tribuners. Bahkan saya juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil operator-operator desa untuk segera mengurus BPJS yang akan diaktifkan kembali, Tribuners. Pak PJ menjanjikan akan memanggil seluruh operator desa, begitu Tribuners, dan berdasarkan wawancara kami juga dengan Ketua PPD Imam Masa, yakni Elias, bahwa atas hasil yang diberikan oleh Pak PJ Bupati Mamasa, pihaknya belum puas dengan apa yang dijanjikan oleh Pemerintah Mamasa, karena pada saat demo kemarin, pihaknya menginginkan untuk ada jumlah atau nominal yang dijanjikan oleh Pemerintah Mamasa, berapa bulan yang akan dibayarkan, namun hal itu tidak diberikan oleh Pemerintah Mamasa. Begitu, Yustina. Terima kasih, Rekian Hamzah Sabir, Wartawan Tribun Sulbar, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Korlam Elias. Dengan apa yang aksi yang kami laksanakan hari ini, bahwa hasil aksi kami hari ini adalah artinya bahwa betul-betul tidak ada hasil yang kami dapatkan. Tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah sampai hari ini bahwa tentukan dari apa yang menjadi tentukan kami itu sama sekali tidak diberikan oleh Pemirsa. Pian Benda menyampaikan kepada kami bahwa gaji apart desa dan kepala desa serta BPD itu akan dibayar di bulan Oktober. Tapi tidak ada kejelasan bahwa berapa persen atau minimal berapa bulan yang mereka akan bayarkan ke kami. Untuk itu, selanjutnya ketika pemerintah sampai hari ini tidak mengindahkan tentukan kami, akan kami lakukan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.